Ya, selamat malam Bande, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya memiliki pertanyaan ini, dimana saat kita bermeditasi, kita kan jika ada pikiran-pikiran lain itu kan kita seperti mengawasi dan kita mencatat dalam batin. Nah, lalu jika kita mulai merasakan sakit, lalu kita ingin pindah posisi, ingin berdiri, ingin meditasi jalan, lalu di sana kita sudah mencatat adanya kan keinginan-keinginan, ingin berdiri, ingin meditasi jalan, lalu ini kan akhirnya itu kalau berkembang terus kan menjadi seperti komunikasi tadi. Nah, ini komunikasi ini kan jalannya dua arah, lalu yang membuat saya bingung itu yang bicara itu siapa? Karena kan kita tidak menghendaki demikian, apakah ini batin, ini saya, apakah itu mereka itu suara-suara tersebut, atau mungkin diri ini, atau itu emang semuanya. Dan apakah mereka itu saya, atau saya itu mereka suara itu sendiri. Lalu mereka itu, atau saya itu dimana? Di sinikah? Di sinikah? Atau di lokasi sakit itu? Dan mengapa, dan bagaimana itu, munculnya itu bagaimana, apakah ini kondisikah, atau fenomena, atau dua-duanya? Lalu, jika mereka itu kita, apakah mereka sadar? Atau kita yang sadar akan mereka? Dan jika dibilang ini kan, kita ini dari gugusan-gugusan lima itu, berarti ini yang mana, ini pengenyamkah, pengetahu, atau penyadar itu sih? Iya, ini sudah tahu, ada pengenyam, pengetahu. Berarti mendengarkan Banteta Matiro ya. Iya, jadi begini. Pada saat kita memperhatikan objek, kemudian mungkin ada yang bicara-bicara gitu kan. Kemudian ada percakapan gitu kan. Yang bercakap-cakap itu adalah vitaka dan bicara. Vitaka dan bicara. Maka ketika Sang Buddha pernah menyampaikan, apa itu waci sanggara? Waci adalah ucapan. Waci sanggara. Jadi bentukan-bentukan ucapan. Ternyata waci sanggara itu adalah vitaka dan bicara. Kenapa? Karena setelah seseorang berucap di dalam batin, kemudian berucap, melalui mulut. Maka waci sanggara adalah vitaka dan bicara. Maka yang berucap-ucap itu adalah vitaka dan bicara. Dan vitaka dan bicara itu apa? Sanggara. Di dalam lima gugusan, ya dalam lima gugusan, kan ada jasmani. Kita tahu semua. Ini jasmani kita. Kemudian ada perasaan atau penganyam. Jadi bentuk batin yang mengenyam, yang merasakan, entah mengenyam, merasakan seperti senang atau tidak senang, nikmat atau tidak nimat, itu adalah bidana. Kemudian yang ketiga persepsi. Persepsi itu adalah pengenalan, batin yang mengenali objek. yang biasanya itu berkenaan dengan gambar atau warna. Misalnya apa? Ketika kita diam, kemudian kita ada bayangan seperti hutan. Kita bisa mengenali hutan, karena apa? Ada warnanya. Ada warna hitam, warna hijau, ketika melihat pohon kan, warna hijau, ada warna belang-belang, mungkin melihat macan begitu. Nah, warna itu yang kita kenali itu adalah sanya. Termasuk, Anda melihat saya, ini warna ini, ini adalah sanya. Ini adalah persepsi. Ketika mendengar, tadi ada mendengar orang-orang syolap gitu kan. Nah, sekarang kita mendengar. Kita melihat gambar kan, mengapa kita tahu ada orang sholat? Dengan kita mendengar suara. Karena kita melihat gambar, kita mengenali, melalui gambar. Itu adalah sanya. Bahkan ketika kita berpikir tentang anicah tidak kekal, kenapa kita kok tahu, ada pengetahuan tentang anicah? Karena ada, ada gambar. Ada gak gambar anicah? Ada, tergantung masing-masing orang, mungkin seseorang mendengar penjelasan tentang anicah dengan memberikan penumpamaan seperti misalnya bunga. Bunga yang kuncup, mekar, berkembang, layu, rontok gitu kan. Maka begitu, mendengar kata anicah langsung, yang ingatannya adalah tentang bunga. Ada gambar bunga misalnya begitu. Maka sanya itu adalah dikenali dengan gambar, dengan warna. Nah sangkara, itu bentukan-bentukan batinnya. Termasuk adalah yang tadi, yang berbicara dalam batin itu. Yang berbicara dalam batin itu adalah sangkara. Witaka dan bicara itu bagian dari sangkara. Kalau di dalam abidama, itu kan ada berapa? 52 cetasika kan? Yang 2 cetasika adalah vidana dan sanya. Yang 50 adalah sangkara. Maka vitaka bicara itu adalah sangkara. Jadi yang berucap-ucap itu adalah sangkara. Dan itu adalah ciptaan dari pikiran kita sendiri. Bukan kemudian yang mengucapkan gini, kita sadar begini, kemudian yang sedang berbicara di sana, juga sadar. Tidak. Itu ucapan kita semua. Itu pikiran kita semua. Yang seakan-akan kemudian ada yang sedang melakukan percakapan. Dan itulah kalau tidak hati-hati, kemudian orang percaya, dianggap sebagai sebuah kebenaran, bahwa ada orang lain yang sedang membisiki kita, padahal kita sendiri. Dan kalau tidak hati-hati bisa demikian. Nah padahal itu adalah bagian dari sangkara, bagian dari cetasika sangkara. Nah batin yang mengetahui itu adalah kesadaran atau vinyana. Maka vinyana itu adalah pengetahu yang mengetahui. Wijanati, wijanati ti, idang wisati, vinyana. Karena ia mengetahui maka disebut vinyana. Walaupun kemudian dalam bahasa Inggris, vinyana itu diterjemahkan sebagai consciousness. Kemudian diterjemahkan ke Indonesia menjadi kesadaran. Tapi sebenarnya definisi yang diberikan oleh sang Buddha, oleh ada Banti Sari Puta dalam khutbah, namanya Mahawidala Sutta, adalah wijanati, wijanati. Artinya mengetahui. Nah maka pengetahu, batin yang mengetahui adalah kesadaran. Tetapi walaupun yang mengetahui ini juga, ini yang kemudian seseorang yang menjadi problem, mempersepsikan bahwa si pengetahu ini adalah entitas, adalah jiwa. Pertama ada, ada yang sedang berucap. Sangkara itu. Nah sangkara dianggap sebagai entitas. Jadi ada makhluk di situ yang sedang berucap. Bahkan karena sangkarannya banyak, lagi bercakap-cakap, kemudian ada banyak entitas di situ. Kemudian setelah itu ada yang mengetahui ini, ada yang mengetahui, mengetahui ada yang bercakap-cakap, yaitu kesadaran. Dianggap entitas lagi. Padahal semua itu adalah ciptaan dari pikiran. Semua itu muncul karena sebab-sebab. Ketika sebab-sebabnya hilang, yaitu juga berubah. Dan juga hilang. Dan itu yang membuat seseorang itu, kebanyakan orang, bahkan kebanyakan kepercayaan terperangkap. dalam sebuah persepsi bahwa ada aku, ada jiwa, ada roh, ada entitas, ada makhluk. Padahal semua itu adalah ciptaan. Dan itu berubah-ubah. Misalnya apa? Misalnya, pada saat kita melihat objek dengan mata, seakan-akan ada entitas yang sedang melihat. Betul tidak? Coba Adam melihat. Sesuatu. Seakan-akan ada saya yang sedang melihat. Kemudian ada suara yang muncul. Seakan-akan ada saya yang sedang mendengarkan suara. Dan seakan-akan sayanya ini sama. Padahal yang terjadi adalah, begitu kita mendengar, kita melihat objek, seakan-akan ada saya, tapi begitu kita mendengarkan suara, saya yang awal itu sudah berubah. berubah menjadi saya mendengar suara. Begitu membawai bebauan, ada persepsi saya lagi, yang sedang membawai bebauan. Dan itu bukan sama juga, itu berbeda. Karena apa? Objeknya berbeda. Mata melihat bentuk, ada si pengetahu yang muncul berkenaan dengan mata. disebut kesadaran mata atau caku winyana. Tapi begitu itu lenyap, berubah menjadi suara. Telinga mendengarkan suara. Maka ada si pengetahu berkenaan dengan suara. Mendengar. Ada sota winyana. Kesadaran telinga. Sudah berubah. Bahkan ketika melihat pun juga, ketika objeknya berubah-ubah, itu pun juga kesadarannya juga berubah-ubah. Bukan yang sama. Contohnya apa? Contohnya, Anda ketika bertemu dengan orang tua, ada persepsi, bahwa saya adalah anak. Ketika bertemu dengan orang tua, saya adalah anak. Betul kan? Tapi begitu bertemu dengan teman, saya yang anak itu hilang. Saya adalah teman. Kan begitu kan? Dan begitu nanti misalnya, sudah jadi orang tua, bertemu dengan anak. Saya sebagai anak itu hilang. Menjadi saya sebagai orang tua. Bertemu dengan guru, saya sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai misalnya teman, itu hilang. Saya sebagai murid. Dan akan berubah-ubah terus seiring dengan objeknya yang berubah-ubah. Dan itu vinyana artinya, kesadaran si pengetahu ini yang kadang-kadang dipersepsikan sebagai aku, sebagai saya, sebagai entitas, itu berubah-ubah terus. Artinya, itu sifatnya muncul lenyap, muncul lenyap. Nah, dalam pengalaman di mana seperti bercakap-cakap, itu semua adalah sangkara. Dan yang mengetahui itu adalah vinyana. Tapi semua itu akan berubah-ubah. Itu bukan sesuatu yang tetap, itu berubah. Muncul karena sebab-sebab. Ketika sebab-sebabnya tidak ada, tidak ada kemunculan. Ketika sebab-sebabnya berganti, ya ada kemunculan sesuatu yang berbeda. Itulah padica sama paja. Bahwa segala sesuatu muncul karena sebab. dan karena sebabnya itu bisa hilang, maka kemunculan pun juga bisa hilang. Karena semua tidak memiliki independensi, atau tidak memiliki katakan sesuatu yang betul-betul statis, semua itu muncul karena tergantung pada yang lain, itulah kenapa kemudian disebut sebagai sunyata, sebagai kosong, sebagai anata, sebagai bukan sebuah entitas. Dan kalau ini, ini sudah masuk praktik meditasi wibah sana. Kalau mampu menyadari demikian. Bisa dipahami ya? Bisa. Terima kasih.